Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya yang mana pada hari ini saya akan membahas tentang sebuah surat nah disini saya akan bikin surat menggunakan microsoft word sebelumnya kita ubah dulu ya pinggir-pinggirnya kita kasih border and shading apa ya yang paling bagus sebentar ya kita pilih dulu ini bagus ya mungkin sih kurang menarik kita ubah lagi ya kurang cucok kita ubah pakai kuku-kuku oke lumayan untuk mengubah kertasnya berupa A4 kita pilih fake layout size kita pilih A4 nah ini kebetulan kertasnya sudah A4 terus margin kita pilih normal terus untuk fontnya aku biasanya paling suka pakai tims new roman dan untuk ukurannya aku pakai M14 oke sekarang kita tulis ya from evita angelica 2 tab samsul ardiansyah nah ini kan jaraknya banyak banget ya jadi aku pengen jaraknya itu dikit jadi aku pilih 1.10 ternyata kurang bagus oke kita pilih lens pink sync option nah lebih bagus kan kita langsung mulai ya assalamualaikum gimana kabarnya hari ini aku harap kamu disana baik-baik aja sungguh kita ubah jadi justify nah seperti ini sungguh aku sangat merindukanmu aku ingin kau segera kembali karena aku tak bisa jauh-jauh darimu disini aku selalu mendoakanmu semoga Tuhan selalu melindungimu dimanapun kamu berada dan semoga Tuhan melancarkan segala urusanmu disana kamu kamu disana masih setia kan sama aku kalau aku jangan ditanya ya karena yang pasti aku disini selalu setia menunggu oh ya kemarin ayah dan muda nanya kamu loh katanya ayah kapan kamu datang untuk melamaku mungkin sudah saatnya membawa hubungan kita ke jinjang yang lebih serius aku harap setelah kau baca surat ini kau bisa segera pulang dan segera menghalapkan baiklah cukup sampai disini surat dariku semoga kamu segera dibalas oh janganlah yang ini kurang cucuk kayaknya selamat menikmati mungkin ini gak usah kali ya udah gini aja deh atau dia pasti tau kan dan ini udah selesai suratnya kalian bisa lihat sendiri dan sekarang kita tinggal kasih lupi lupi deh misalkan kita ingin menambahkan apa namanya gambar kita tinggal pilih insert aku pilih gambar apa ya misalkan ini ya cuma misalkan mau ngasih gambar astagfirullah seperti itu ya biasanya gambarnya ini diisi sama gambar ceweknya sama cowoknya yang mungkin lagi seneng-seneng gitu atau kita kita ingin menaruh gambarnya di di samping maka kita bisa menggunakan nah seperti ini masuk put mau taruh di tengah kita tinggal menggunakan TIGHT ini ya kalau kita ingin menaruhnya di mana ya square kita ingin menaruh nah kalau kita ingin menaruhnya seperti ini pokoknya kalian cari-cari sendirilah di format terus di text proping ini tapi berhubung saya ingin menaruhnya di bawah maka saya menggunakan nah ini kalau gambarnya ingin ingin taruh di apa ya di belakang tulisan ya misalkan kayak gini itu lebih cucuk kayaknya kalau taruh kayak gini ya beneran cucuk tapi gambarnya nyebelin saya masih tahap belajar ya jadi jangan apa ya jangan tanya kenapa kok kayaknya omongannya ragu-ragu ya karena memang saya masih kita belajar oke udah selesai sekarang tinggal kita share nih sekarang kita tinggal share setelah itu kita tinggal print deh kita bawa ke tukang print-printan ya terus kalau udah selesai kita lipat suratnya taruh dalam amplop kalau udah selesai kita antar ke pak pos ke kantor pos jangan lupa tulis alamatnya selesai sampai orang kita sayang gitu ya misal surat cinta selesai oke oke selesai oke sekarang kita lihat disini tersimpan 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 tersimpan